Pemirsa bencana longsor yang menerjang kampung Cigarehong, desa Sirna, resmi kebupatan Sukabumi, 31 Desember lalu membuat trauma tersendiri bagi anak-anak korban bencana. Untuk mengatasi hal tersebut, Polres mengantisipasi kondisi ini dengan menugaskan sejumlah poluan cantik Polres Sukabumi untuk menggelar trauma healing. Bernyanyi dan bersukaria layaknya di sebuah taman kanak-kanak. Inilah yang dilakukan oleh puluhan anak-anak korban longsor kampung Cigarehong, desa Sirna, resmi kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Dengan diasuh poluan cantik Polres Sukabumi, puluhan anak ini bermain bersama layaknya anak-anak sebaya. Mereka bernyanyi dan melakukan aneka permainan tradisional. Para polisi wanita ini memberikan dukungan mental dan moral supaya anak-anak itu kuat, tetap semangat dan tidak bersedih setelah keluarganya menjadi korban longsor. Rencananya pemberian trauma healing ini dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan. Kita melakukan trauma healing kepada anak-anak korban dan tanah susur yang ada di Polres Sukabumi ini. Karena kita mungkin melaksanakan berkudur ke setiap rumah untuk melihat kondisi anak-anak pasca kejadian bencana. Dan hari ini kita dari Polres Sukabumi mengajak teman-teman untuk melaksanakan kegiatan mewarnai nyanyi-nyanyi untuk menghibur anak korban. Trauma healing dilakukan untuk menghibur anak-anak korban bencana agar tidak mengalami trauma mendalam setelah kehilangan orang tuanya.